Oke, Bapak Ibu atau para subscriber komputer saya, Yurubat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana cara menambahkan resources label. Jadi, di dalam e-learning kita juga bisa menambahkan label ini. Ini adalah referensinya saya ambil dari e-learning Moodle. Jadi, label ini memunginkan kita untuk bisa memasukkan teks atau multimedia, bisa video, audio, jpeg, dan sebagainya ke dalam halaman kursus di antara tautan, materi, ataupun aktivitas. Jadi, kita bisa mengaktifkan sebuah kata, kalimat, paragraf, dalam halaman kursus kita. Sehingga, ini akan memperbaiki tampilan halaman kursus. Jadi, tidak hanya activity dan resource saja. Nah, ada beberapa fungsi, ya. halaman kursus. Jadi, ini adalah rencana saya ingin membuat buku tentang tutorial daring dengan model yang masih dalam progres pengerjaan. Jadi, label ini dapat digunakan untuk membuat misalnya ini ya, membagi daftar panjang kegiatan dengan subjudul atau gambar. Jadi, seperti yang saya sempatkan tadi. Jadi, kayak bisa membuat, membagi-bagi atau mengatur manajemen halaman kursus yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian, bisa menambahkan file suara atau video yang tertanam di halaman kursus atau yang terposting di halaman kursus. Kemudian, bisa menambahkan deskripsi singkat ke bagian khusus. Jadi, itu fungsi kita menambahkan label. Oke, kita masuk ke ilangnya. Saya juga sudah memakai label ini. Di mata kuliah, seperti yang saya cek dulu, saya tunjukkan. Di mata kuliah, ini praktikum bisa membuat agensi. Jadi, seperti ini. Ini adalah label. Jadi, kita bisa ngetik di halaman kursus kita. Jadi, mahasiswa bisa langsung baca. Tidak usah mendombot. Kalau seperti ini, mahasiswa harus mendombot. Jadi, itu yang saya masuk dengan label. Termasuk seperti ini. Saya membuatnya dengan label. Jadi, kriteria dan robot penilaian dan timeline perkulian juga saya mengatakan dengan resource label namanya. Oke, maksud saja. Coba kita praktikkan. kita add an activity resource. Kemudian label. Kemudian add. Kemudian kita tunggu sebentar. kita akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi, langsung saja. Label ini langsung. Tidak ada judulnya. Jidul label. Tidak ada langsung. Jadi, misalnya saya membuat tentang time perkuliahan. Nanti saya lihat. Coba kita lihat seperti apa. Nah, common module setting ini tidak usah. Restrict akses tidak usah. Aktifitas tidak usah. Jadi, cukup itu. Biar tidak terlalu ribet. Langsung save and return to course. Kita akan dibawa ke halaman kursus. Oke, sebentar. Saya belum jalan. Coba saya reverse dulu. Oh, edit yang lebih baik. Oke. Maaf, Bapak-Ibu agak terkendala dengan akses internet mungkin ya. Oke. Saya ulang lagi. Jadi, misalnya ini adalah time perkuliahan untuk kursus. Ini buat saya isi saja, blablablabla. Kalau sudah, kemudian di save melalui turn to course. Oke. Kita tunggu dulu. Nanti akan tertampil seperti ini. Jadi kita sudah membuat dari semua email yang mulai itu. Nah, ternyata kali sudah membuat ada dua, tempar kuliah. Jadi ini langsung langsung tertampil atau terposting terapel di halaman kursus. Nah, ini bisa kita tarik. Misalnya ini masuk ke atas, bisa kita. Nah, ini mungkin diambil saja, misalnya ada dua tadi. jadi itu fungsi dari label dan ini tidak hanya tulisan bisa audio bisa video saya masuk dulu disini bisa menambahkan audio video file atau gambar kemudian link juga bisa jadi banyak jadi saya mencobohkan tadi hanya kata-kata saja sebetulnya multimedia bisa kita masukkan juga terima kasih cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat